Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membaca cerita fabel berjudul Wortel-Wortel Welly Buku ini ditulis dan digambar oleh Barbara Emy Di sini kita akan bertemu dengan Welly si kelinci Welly memiliki banyak sekali Wortel Dia memutuskan untuk menjualnya Kira-kira bagaimana ya cara Welly menjual Wortel-Wortel miliknya? Yuk kita simak cerita selengkapnya Selamat datang di channel Youtube Delisa Kids Zona belajar anak yang seru dan menyenangkan Jangan lupa like dan subscribe ya Wortel-Wortel Welly Ditulis dan digambar oleh Barbara Emy Wortel-Wortel Siapa mau beli Wortel? Lihat itu warung Wortel Welly Ada banyak ya Wortelnya Kepada siapa saja Welly menawarkan buah Wortel miliknya? Ini adalah hewan anjing Ini kurah-kurah Tapi mereka semua mengabaikan Welly Wortel Welly masih banyak Harus diapakan ya? Berpikir 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 Bagaimana jika dicampur gula dan air Lihat Apa yang sedang Welly lakukan di gambar ini? Dia memotong-motong Wortel Lalu memasukkannya ke dalam blender Kira-kira jadi apa ya Wortel Welly setelah dihaluskan dengan blender? Ternyata jus wortel Jus wortel Jus wortel Jus wortel rasanya segar Wah lihat banyak ya yang membeli jus wortel Welly Ada berapa hewan yang membeli jus wortel di sini? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tapi Oh tidak Jus wortel di mana-mana Welly hampir putus asa Binatang apa yang ikut menjual jus wortel seperti Welly? Ya benar Anak ayam Apa yang akan Welly lakukan ya? Berpikir Berpikir Bagaimana Jika dicampur Tepung dan telur Ini adalah wortel Ini telur Ini tepung Welly mengaduknya menjadi sebuah adonan Kira-kira Jadi apa ya? Ternyata Kue wortel Kue wortel Kue wortel Kue wortel rasanya manis Wah lihat Ada tiga hewan yang membeli kue wortel Welly Ada babi Anak ayam Dan landak Oh ya ampun Kue wortel di mana-mana Welly bingung harus apa Lihat siapa saja yang ikut menjual kue wortel Apa ya yang akan Welly lakukan lagi? Berpikir 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 Bagaimana Jika dicampur Madu dan susu Kira-kira Jadi apa ya? Ternyata Es krim wortel Es krim wortel Es krim wortel Es krim wortel rasanya lezat Lihat siapa saja yang ikut membeli es krim wortel Ada beruang Kura-kura Dan domba Oh astaga Es krim wortel di mana-mana Welly sungguh tak menyangka Beruang dan kura-kura Ternyata ikut menjual es krim wortel Apa ya yang akan Welly lakukan? Berpikir Berpikir Cari ide baru Agar tidak ada yang meniru Water Welly terlezat di dunia Welly pun membuat beraneka macam makanan lagi Lihat ada apa saja disini Ada permen loli rasa wortel Ada kue ulang tahun rasa wortel Dan apa ya ini? Wah apakah Welly membuat mie rasa wortel? Siapa yang mau coba? Ternyata Welly sudah membuat banyak sekali makanan dari wortel Kamu suka yang mana? Ayo pilih makanan kesukaan kamu Yang dibuat oleh Welly Itu dia dong infabel berjudul wortel wortel Welly Seru banget ya Oh iya Kamu bisa minta ayah atau bunda Untuk mendownload buku ini secara gratis Di website Kemdikbud ya Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kamu Sampai jumpa di video menarik berikutnya Dadah Sampai jumpa di video menarik berikutnya Sampai jumpa di video menarik berikutnya Sampai jumpa di video menarik berikutnya